Pemirsa Mahkamah Agung M.A.R.I. meringankan putusan terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syahyuswa Hutabarat, yakni Putri Candrawati. Dua terdakwa lainnya yang juga diringankan hukumannya oleh M.A. adalah Riki Risa Luibowo dan Kuat Ma'aruf. Dikutip dari kantor berita antara, M.A. memutuskan hukuman Putri Candrawati yang merupakan istri Ferdi Sambo menjadi pidana penjara 10 tahun dari sebelumnya 20 tahun. Sementara itu hukuman Riki Rizal juga menjadi lebih ringan, yakni pidana penjara 8 tahun dari sebelumnya 13 tahun. Lalu lanjut hukuman asisten rumah tangka ART Sambo dan Putri Kuat Ma'aruf turut diringankan dari yang sebelumnya pidana penjara 15 tahun menjadi 10 tahun. Keputusan tersebut, Sambung Sobandi diputus dalam sidang tertutup yang dimulai pada pukul 13 sampai dengan 17 WIB. Ada pun majelis hakim yang memutus perkara itu adalah Suhadi selaku ketua majelis Suharto selaku anggota majelis 1, Cupriyadi selaku anggota majelis 2, Desnayeti selaku anggota majelis 3, dan Yohanes Priyana selaku anggota majelis 4. Sebelumnya Riki Rizal mengajukan kasasi pada 2 Mei 2023, Putri Candrawati mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2023, dan Kuat Ma'aruf menyusul mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2023. Ketiganya mengajukan permohonan kasasi atas putusan majelis hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta yang menolak banding dan menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan terhadap diri ketiga terdakwa. KMP Bali Post melaporkan.